Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue akan nge-review sebuah buku, yaitu buku non-fiksi lagi, dan buku tersebut adalah Guns, Germs, and Steel, atau terjemahannya Bedil, Kuman, dan Bajak Karya Jared Diamonds. Jared Diamonds ini adalah seorang pengajar atau dosen di salah satu universitas di California, Amerika. Pertama, gue akan mengomentari cover-nya dulu, atau sampulnya, yang mana gue suka banget, di mana ada ilustrasi atau foto orang kulit hitam, Papua, dan di bawahnya ada orang kulit putih. Dan kenapa dua orang tersebut? Nah, ilustrasi ini diambil dari premis awal, atau dasar dari buku ini ditulis, yaitu si Jared Diamonds bertemu seorang Papua asli, pribumi, bernama Yali, yang kemudian menjadi temannya. Dan Yali sempat bertanya pada Jared Diamonds ini, kenapa sih orang kulit putih atau kalian itu punya banyak peralatan, punya banyak teknologi yang maju, sementara kami orang Papua tidak. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, pertanyaan itu kemudian menjadikan motivasi atau juga rasa penasaran bagi Jared Diamonds untuk menjawabnya. Dan dia akhirnya melakukan penelitian, dan kemudian hasil penelitian itu dijadikan buku ini. Jadi sampulnya cukup menggambarkan latar belakang dari penulisan buku ini, yaitu dari pertanyaan Yali. Buku ini berisi enam bab besar, yaitu prolog, empat bab isi, terus satu bab epilog. Dimana bab prolog menceritakan tentang bagaimana Jared Diamonds bercengkrama dengan Yali, dan akhirnya Yali menceritakan atau mempertanyakan hal tersebut tadi itu, dan kemudian melatar belakangi penulisan buku ini. Terus bab pertama setelah prolog itu menceritakan tentang sejarah masyarakat atau homo sapiens manusia dari era prasejarah. Bagaimana kita sebagai homo sapiens yang saat itu merupakan tipe masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan di area Afrika, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Terus bab kedua itu membahas tentang bagaimana perubahan atau transisi masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan itu berubah menjadi masyarakat produsen dan juga bercocok tanam. Bab ketiga itu menceritakan tentang awal permulaan perkembangan teknologi, dan awal transisi pola bermasyarakat dari kesukuan, terus beralih sampai akhirnya menjadi negara. Dalam bab ini juga ada tentang perkembangan tulisan dan perkembangan industri-industri teknologi. Bab keempat itu tentang studi kasus perkembangan teknologi dan kemajuan tadi itu, pokoknya perkembangan kemasyarakatan di seluruh bagian dunia, di Eropa, di Amerika, di Afrika, Asia, dan juga Australia dan Papua, yang saat itu di zaman dulu itu menyatu, menjadi satu pulau. Bab Epilog menceritakan tentang bagaimana proyeksi bedil kemandan baja di tahun sekarang-sekarang ini. Ada dua versi, di mana versi cetakan 2003 berarti konteksnya konteks tahun 2003, dan edisi cetakan 2017, di mana konteksnya itu juga dibawa pada konteks tahun 2017. Dan ada juga proyeksi tentang bagaimana memahami konteks bedil kemandan baja di era perkembangan industri teknologi sekarang ini. Itu menarik sih untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, bagaimana pendapat gue tentang buku ini? Pertama, gue suka banget dengan buku ini karena melalui buku ini gue bisa membaca sejarah atau mempelajari sejarah dengan cara yang asik. Buku ini menceritakan hal-hal menarik dari sisi sejarah tidak dengan cara yang membosankan dan disertakan dengan contoh-contoh yang detail dan juga praktikal gitu. Semua judul subbabnya ditulis dalam bentuk yang tidak juga membosankan, kayak bab buku fiksi gitu seolah-olah. Ada beberapa yang mungkin bisa gue bacain. Zebra, pernikahan, tak bahagia, dan asas anak karenina. Kapal cepat ke Polinesia, seperti cerita fiksi gitu ya. Kalau diberi judul yang membosankan, mungkin kita nggak akan tertarik membacanya. Tapi karena judulnya seolah-olah judul fiksi, kita jadi tertarik gitu. Buku ini ditulis dalam landasan multidisipliner meskipun landasan utamanya adalah sejarah. Nah, ilmu lainnya yang ada dalam buku ini adalah tentunya antropologi, terus juga ada biologi, dan ada juga politik dan ekonomi sedikit. Jadi, membaca buku ini juga kita nggak hanya belajar sejarah dari sisi sejarah antropologinya aja, tapi juga dari sisi sejarah politik, sejarah biologis, dan lain-lain. Buku ini dilengkapi dengan tambahan-tambahan seperti foto, ilustrasi, dan tabel-tabel yang cukup membantu untuk kita sebagai pembaca memahami konteks yang sedang dibicarakan. Seperti foto orang Papua, foto orang Eropa, Cina, atau Mongol. Terus ada tabel-tabel hewan-hewan dan tabel tumbuhan-tumbuhan yang dibudidayakan di daerah-daerah tertentu. Itu juga cukup membantu kita memahami paragraf dalam buku ini. Satu hal lagi yang menarik banget yaitu, setiap buku non-fiksi biasanya ada bab referensi atau buku bacaan. Nah, biasanya itu cuma satu bab disusun aja referensi-referensi mereka. Sementara di buku ini, Jared Diamond menyusun referensi tersebut berdasarkan bab. Jadi, misalnya di bab satu, buku apa aja yang dia baca dan buku apa aja yang mungkin kita tertarik baca untuk bacaan lanjutan. Dan itu disusun dalam bentuk paragraf. Kalau misalnya gue mau mengetahui lebih lanjut tentang perkembangan linguistik di Afrika, gue bacanya buku A dan buku B. Kalau misalnya gue ingin tahu tentang perkembangan politik di daerah Cina dan Asia, gue bacanya buku D dan buku E gitu misalnya. Penyusunan itu bener-bener terniat gitu, terniat banget dan gue suka banget. Jadi, kalau kapan-kapan gue tertarik dengan isu-isu tertentu, gue tinggal lihat aja buku bacaan itu apa yang bisa gue cari. Satu hal yang menurut gue kurang menarik dari buku ini adalah adanya satu atau dua paragraf atau kalimat yang diulang-ulang. Ada di bab ini, terus ada di bab selanjutnya, ada di bab berikutnya lagi. Dan itu membuat gue cukup bosan untuk membaca kalimat tersebut karena udah dikatakan tadi kan di belakang. Tapi nggak terlalu mengganggu secara keseluruhan sih. Jadi gue sarankan kalian untuk membaca buku ini kalau kalian ingin mengetahui atau mempelajari tentang sejarah kita sebagai homo sapiens dari masa prasejarah sampai masa sekarang, era teknologi. Jadi segitu aja untuk review kali ini. Mungkin nggak terlalu panjang karena gue nggak mau bahas isinya supaya kalian bisa membaca sendirilah gitu. Gue hanya menguliti bagian luarnya aja. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Gue Haris, pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax